Hai maulayah salli wa sallim daiman abad ala habibika khairi khalkiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tetep poin aja karena ini sekatnya 10 menit ya gitu ini beliau ini lahir 1404 wafatnya 1517 berarti umurnya 93 tahun nama lain dari Syekh Siti Jenar yaitu Sunan Jepara Syekh Siti Jenar Syekh Lemah Abang Syekh Siti Brik beliau anggota Dewan Majidawah Wali Songo yang paling alim atau waliul ilmi ada yang menyebutnya Hasan Ali tadi sudah dikatakan dia adalah penyebar agama Islam khususnya di Kabupaten Jepara sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena versi berbeda-beda demikian pula lokasi pemakamannya Hai menunggalin kaulang Gusti atau istilahnya wahdatul wujud Hai atau Panteisme sehingga dianggap sesat oleh sebagian ada pula yang menganggap sebagai tokoh intelektual termasuk saya menganggapnya dia adalah tokoh intelektual Hai mohon izin ya udah ya yang telah mendapatkan esensi Islam dalam karya sastarnya disebut pupuh berisi budi pekerti ajarannya dianggap bertentangan dengan ajaran beli Songo terletak pada pemahaman aspek moral ketentuan syariat yang dilakukan oleh beli Songo ajaran yang paling kontroversial adalah satu masalah hidup dan mati kedua Tuhan dan kebebasan dan ketiga tempat berlakunya syariat itu tiga pokok yang menjadi hal yang paling kontroversial dalam sejarah ini beliau mengatakan kehidupan di dunia ini sebut disebut sebagai kematian sebaliknya apa yang disebut sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi ini yang sangat profil sekali saya melihat tiga persoalan ini tidak kontroversi ini nanti ingin saya jelaskan supaya kasihan juga orang udah mati Masa di musyrik-musyrikan terus tetapi saya disini bukan untuk membelas sesuatu jenar dan bukan untuk menyalahkan sesuatu jenar tapi saya mencoba akan memaparkan kepada kita semuanya bahwa perbedaan itu disebabkan karena sudut pandang yang berbeda dan nanti saya tutup sajak saya juga namanya itu perbedaan sudut-sudut pandang versi kematian Sisti jenar itu ada tujuh versi ya satu dihukum oleh Sultan Demak Al Gojonya Sunan Kalijaga yang kedua dihukum oleh Sunang Gunung Jati Al Gojonya Sunan Gunung Jati sendiri nggak tahu ini benar atau tidak ya tiga dihukum oleh Sunan Giri Al Gojonya Sunan Gunung Jati jadi Al Gojo Sunan Gunung Jati kemudian yang keempat dihukum oleh Sunan Giri keris ditusukan ke badannya hingga tembus ke punggung yang kelima dihukum oleh Sunan Gunung Jati Al Gojonya Sunan Kudus yang keenam memilih sendiri kematiannya yang ketujuh ini dua orang teman penyebar fitnah mengaku sebagai Sisti jenar tadi yang dihukum hati itu sebenarnya bukan dia yang eksekusi bukan Sisti jenar tetapi kedua teman itu yang dendam kepada Sisti jenar tadi kemudian juga muncul pertanyaan besar Sisti jenar itu memang ada atau tidak sebetulnya atau jangan-jangan ini kok imajiner aja sebetulnya seperti yang terjadi pada pribadi perawi hadis yaitu siapa namanya yang paling banyak hadisnya itu Abu Hurera nah sekarang dipertanyakan juga Abu Hurera itu apakah nama orang atau nama institusi sebagai pabrik penghasil penghasil hadis itu dipertanyakan juga saya nggak tahu nanti kita bicarakan bersama untuk kepentingan politik sebetulnya dilakukan itu berawal dari perebutan kekuasaan antara sisa-sisa Majapahit non-muslim yang tidak menyingkir ke timur dengan kerajaan Demak yaitu salah satu cucu Brawijaya lima Atau Kikebo Kenungo yang beragama Hindu-Buddha beraliansi dengan Sisti jenar yang beragama Islam jadi ini akibat karena apa namanya konflik politik saja semuanya itu jadi nanti dalam tokoh-tokoh masyarakat apa namanya sejarah ini nanti Pak Sastro antropologi budaya nanti saya dari arkeologi pengetahuan masih artefaknya kita buka semuanya bagaimana sebenarnya itu nah nanti dalam diskusi saya membatasi diri tidak kepada persoalan sejarah-sejarahnya tapi tiga poin pemikiran yang diatapnya kontroversi yaitu kematian haknya kematian kemudian apa cari tentang ketuhanan dan kebebasan dan ketiga letak penerapan syariah itu yang kita bahas syukur tiga jenis selesai kalau enggak ya nomor satu saja nggak ada masalah sebetulnya persoalan mati ini saya Siti jenat juga punya rujukan saya kira dalam surat Azumar ayat 30 itu tafsir atau bari 30 maksud saya 30 tuh langsung aja 29-30-31 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim daraballahu masalah rajulan fihi syuroka mutasyakisuna warajulan salaman li rojulin hal yastawiyani masalah Alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun kemudian innaka mayitun wa innahum mayitun kamu mayit dan mereka juga mayit ini jelasannya kemudian bal aksaruhum la ya'lamun ini oleh tabari innaka mayitun tafsirnya ay innaka hanqori bin mayitun bahwa engkau itu adalah sebentar lagi akan jadi mayit jadi mayit dari innaka mayitun maknanya anqori bin mayitun sebentar lagi bakal jadi mayit ini para mufasir ini memang kelakuannya begini ya digeser setiap mufasir selalu ketika menafsirin Alquran selalu dengan digiring kepada streamline ideologinya masing-masing makanya saya sering mengatakan kalau kamu memberikan informasi kepada saya tolong sifatnya hanya faktual jangan dianalisa biar aku yang menganalisa sendiri ya karena bagaimanapun ketika dianalisa terjadi disitu distorsi suka atau tidak suka saya ingin menafsirkan sendiri aku juga punya hak untuk menafsirkan dua orang yang beragama berbeda menceritakan peristiwa yang sama ketika diberi izin memberikan analisa maka pasti akan berbeda itu jadi ini nanti ada di dalam buku metode interview itu tentang bagaimana kita memahami mengapa terjadi distorsi dalam penyampaian informasi ini bukunya bukan lama banget nih dan kemudian ada hal yang paling penting bagi saya bahwa pada akhirnya mah kematian itu bahwa akhirnya mah kematian adalah suatu keharusan dengan tujuan untuk melakukan iadatul barmajah reprogramming atau kalau komputer update bahwa kematian itu penting dan harus ada sesungguhnya kematian itu ada atau tidak ada wujudnya wujud hakiki atau wujud misbi tapi ketika Allah mengatakan berarti maut adalah suatu yang ada di dalam diri kita sendiri ada kehidupan dan ada kematian saya bisa dihidup dikatakan mati sekarang karena setiap saat sekitar 18 miliar sel yang rusak dalam tubuh saya dan diganti dengan sel-sel yang baru tubuh kita ini kurang lebih 280 miliar sel dan akibat beraktivitas sel yang mati itu setiap hari sekitar 18 miliar dan digantikan dengan sel yang baru dalam surat yasin dikatakan wamanu ammirhu nunakis sufil khalki afala taqidun jadi barang siapa yang nanti akan dipanjangkan umurnya maka Allah akan menciptakan sel-sel yang rusak dengan sempurna dengan sel-sel yang baru sehingga sekalipun usia sudah lanjut tapi masih perkasa dan masih kokoh umurnya panjang karena disitu sel yang mati dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau begitu saya sekarang ini setiap hari 18 miliar sel yang rusak berarti setiap 3 tahun sekali kita total bahwa jasad kita bukan jasad kita yang dulu lagi jadi artinya saya sekarang itu bukan saya dulu ini tulang belulang darah semuanya ini baru semuanya ini tetapi ada yang aneh sekali setiap sel yang rusak begitu sel yang baru muncul itu memori yang ada pada dioksiribonucleic acid itu secara copy paste itu dikirim kepada sel yang baru dan memori itu tetap abadi otak kita tetap seperti dulu dan salap kita punya memori semuanya dan itulah proses kehidupan dalam negeri kita dan itulah proses kematian dalam negeri kita oleh karena itulah maka ketika para mufasirin ini ayat-ayat fisika semuanya waktu itu belum didukung dengan ilmu pengetahuan jaman dulu jaman nabi jangan beranggapan belum ada pulpen belum ada tinta belum ada mesin tik belum ada hp belum ada mereka menafsiran dengan pengetahuan yang ada pada zaman itu sehingga terjadilah penafsiran yang berbeda-beda ketika Allah mengatakan yuli julei la finahar wa yuli junahar filel itu penafsirannya molak maling gak garu-garuan karena mereka belum tahu bahwa bumi itu bulat dan berputar kenapa bumi itu kenapa yuli julei la finahar wa yuli junah filel ya karena bumi ini bulat karena dia berputar maka bagian yang yang menghadap matahari itu disebut siang yang membelaknya disebut malam ketika berputar maka terjadilah yuli julei la finahar wa yuli junah filel ya jadi artinya kita tidak menyalahkan mereka kita maklumi saja yuk kita bikin gerakan baru menyempurnakan karya-karya orang yang terdahulu terima kasih 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 terima kasih